Intro Bulan, objek paling terang sekaligus paling besar yang tampak di langit malam. Tapi wajah bulan juga senantiasa berubah dan secara berkala menghilang dari langit malam. Bulan memang penerang di langit malam, tapi bulan juga punya banyak cerita dalam berbagai kebudayaan. Ada banyak mitos dan cerita rakyat yang dibangun berdasarkan keyakinan masyarakat tentang pengaruh bulan pada kehidupan manusia. Bulan juga diyakini memiliki kehidupan lain. Keberadaan benda langit memang seringkali diasosiasikan dengan banyak hal. Jadi tidak heran, jika cerita tentang bulan ada dalam cerita rakyat berbagai kebudayaan. Apalagi pergerakan bulan di langit juga digunakan sebagai penentu waktu. Tapi seperti apakah bulan yang sebenarnya? Nah sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung Ilmunisya terus berkembang. Tekan juga tombol loncengnya, biar kamu dapat info video terbaru dari Ilmunisya. Bulan adalah objek paling dekat dengan bumi. Jaraknya hanya 384.400 km. Meskipun terang, bulan tidak memancarkan cahaya. Sinar bulan yang menerangi malam merupakan cahaya matahari yang dipantulkan permukaan bulan ke bumi. Bulan juga bukan planet. Planet biasanya memiliki benda-benda kecil yang mengiringnya, yang disebut satelit. Di tata surya, hanya Merkurius dan Venus yang tidak punya satelit. Sedangkan bumi punya satu satelit alami, yaitu bulan. Sebagai pengiring, bulan mengelilingi bumi. Dan bersama bumi, keduanya mengitari matahari. Bulan yang diameternya 3.475 km, membutuhkan waktu 27,3 hari untuk mengelilingi bumi dan berputar pada porosnya. Karena itu, kita hanya bisa melihat sisi yang sama dari wajah bulan. Atau dengan kata lain, bulan terkunci secara gravitasi oleh bumi. Bulan terbentuk 4,45 miliar tahun yang lalu, tak lama setelah bumi terbentuk. Bulan terbentuk dari puing-puing tabrakan benda sebesar Mars dengan bumi muda. Tabrakan tersebut terjadi tak lama setelah bumi terbentuk. Puing-puing hasil tabrakan, kemudian menjadi cincin yang mengelilingi bumi. Dan bergabung membentuk bulan, yang masanya 735 miliar triliun kilogram. Masa bulan memang jauh lebih kecil dibanding bumi. Karena itu, gravitasinya juga jauh lebih kecil. Menjadi objek terdekat dari bumi, bulan tentunya menjadi target pertama terkait keingin tahuan manusia. Mungkinkah ada kehidupan di bulan? Kemudian bisakah manusia hidup di bulan? Jawabannya, tidak ada kehidupan di bulan. Satelit bumi ini adalah bola batuan dingin, kering, tanpa kehidupan, dan diselimuti gas tipis. Tidak ada udara untuk bernafas, dan air hanya ada di daerah kutub dengan jumlah yang sedikit. Permukaan bulan memang seperti gurun raksasa yang kering. Jika suatu hari telah kita bisa mengunjungi bulan, seperti para astronot dalam misi Apollo, maka kita akan menemukan temperatur ekstrim di permukaan bulan. Saat siang hari di bulan, temperaturnya bisa sangat panas, sampai 127 derajat Celcius. Dan saat malam hari, justru luar biasa dingin, yaitu minus 173 derajat Celcius. Di kutub utara dan selatan bulan, temperatur justru jauh lebih ekstrim, yaitu minus 238 derajat Celcius pada kawah di kutub selatan, dan minus 248 derajat Celcius pada kawah di kutub utara. Bukan hanya temperatur yang ekstrim, siang dan malam di bulan juga lebih lama dari bumi. Butuh 13,5 hari untuk berganti yang siang dan malam. Tidak ada musim di bulan, karena kemiringan sumber rotasinya hanya 1,54 derajat. Meskipun tidak ada musim, kemiringan sumber rotasi tersebut membuat beberapa lokasi di bulan tidak pernah mengalami siang. Artinya ada lokasi malam abadi di bulan. Permukaan bulan tidak mulus. Ketika masih muda, bulan pernah mengalami tabrakan asteroid yang menghasilkan terbentuknya kawah di permukaan. Di bulan, ada wilayah terang dan gelap. Wilayah terang merupakan dataran tinggi, sedangkan yang gelap merupakan lautan yang diberi nama Maria. Yang jelas tidak ada air dan ini bukan lautan seperti bumi. Maria merupakan dataran basalt yang lebih rendah dari dataran tinggi bulan. Wilayah Maria yang gelap terbentuk dari pembekuan banjir lava yang keluar dari retakan permukaan bulan. Akibat tabrakan asteroid miliaran tahun lalu. Maria lebih gelap karena lava beku tersebut kaya akan besi. Area bulan yang tampak dari bumi disebut sisi dekat, sedangkan yang tidak pernah tampak disebut sisi jauh. Permukaan sisi dekat bulan merupakan lapisan kaya kalsium dan batuan mirip batu granit. Di bawah lapisan ini ada selubung batuan yang kaya mineral serta inti besi. Bulan hampir tidak memiliki atmosfer, hanya ada gas tipis yang menyelubunginya. Akibat gravitasi yang hanya 1.6 gravitasi bumi, bulan tidak mampu mempertahankan atmosfernya tersebut. Akan tetapi, selubung gas tipis itu akan selalu diperbarui dengan materi dari angin matahari. Saat ini aktivitas geologi di bulan sudah tidak terjadi lagi. Tanpa angin dan air, tidak ada erosi yang terjadi. Akibatnya, hampir tidak ada perubahan yang terjadi pada permukaan selama 2 miliar tahun. Dulu ketika bumi masih muda, ada benda sebesar Mars yang menabrak. Sehingga rotasi bumi pun jadi lebih cepat, hanya 6 jam. Akibat tabrakan, terbentuklah bulan di dekat bumi. Ketika baru terbentuk, jarak bulan jauh lebih dekat dibanding jaraknya sekarang. Bulan memang tampak mengelilingi bumi. Akan tetapi, bumi dan bulan sebenarnya berputar mengelilingi baris center, atau titik kestimbangan atau titik pusat masa di antara keduanya. Karena masa bumi lebih besar dari bulan, titik kestimbangan bumi dan bulan masih berada dalam jejari bumi. Dengan demikian, bulan pun tampak mengelilingi bumi. Berada dekat dengan bumi, tentu ada pengaruh gravitasi saat bumi dan bulan saling berinteraksi. Ketika bumi berotasi, gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut pada lautan di bumi. Efek pasang surut ini juga menyebabkan rotasi bumi melambat, sehingga satu hari jadi lebih panjang. Ketika rotasi bumi melambat, bulan pun menjauhi bumi. Setiap tahun bulan menjauhi bumi sejauh 3,8 cm. Tidak hanya itu, bumi dan bulan punya hubungan menarik lainnya. Bulan butuh 27,3 hari untuk mengelilingi bumi. Akan tetapi, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Akibatnya, bulan butuh 29,5 hari untuk kembali ke posisi yang sama di langit malam. Waktu 29,5 hari tersebut merupakan waktu yang dibutuhkan bulan untuk menyelesaikan satu siklus fasenya. Nah itulah pembahasan kita kali ini tentang bulan. Semoga video kali ini dapat menambah pembahasan astronomi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di penjelajahan semesta berikutnya. Sampai jumpa di penjelajahan semesta berikutnya. Terima kasih telah menonton!